Salah satu opsi HP terbaik dengan harga terjangkau yang speknya mumpuni adalah HP dengan RAM 6GB yang selain masih mudah ditemukan yang harganya murah, juga pada umumnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Banyak produsen smartphone yang menawarkan jajaran HP RAM 6GB murah di antaranya Xiaomi, Realme, Samsung, dan banyak lagi. Tapi dengan banyaknya pilihan yang ada di pasaran, timbul masalah lain, calon pembeli jadi kesulitan memilih. Bila Anda adalah salah satu orang yang sedang mencari HP RAM 6GB dan belum dapat menentukan mana yang terbaik di pasaran saat ini, maka video ini dapat menjadi bahan referensi. Berikut daftar rekomendasi HP RAM 6GB terbaik dan terbaru di bulan ini. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Selain performa yang mantap, Vivo Y21T punya kamera utama 50MP yang cukup buat memfoto di kondisi siang maupun malam hari. Adapun penampilan Vivo Y21T masih cantik seperti HP Y21 series lain. Anda bisa memperoleh HP ini di toko online pada kisaran harga Rp 2 jutaan. Tekno rasanya belum puas setelah menghadirkan HP gaming terjangkau Tekno Spark 7 Pro. Pasalnya, mereka juga meluncurkan Tekno POVA 2 pada tahun 2021. Dibanding Spark 7 Pro, HP ini jelas lebih keren dari segala aspek. Mulai dari desain, chipset, konektivitas, hingga baterai. Yang kurang hanyalah refresh rate layarnya masih standar, yakni 60Hz, Tekno Spark 7 Pro sudah 90Hz. Hal ini dapat dimaklumi karena Tekno POVA 2 mengusung resolusi Full HD, tidak seperti Spark 7 Pro yang hanya HD. Tekno tentu tidak ingin memberi beban ganda pada SoC Mediatek Helio G85, yang membuat performa jadi tidak stabil. Tekno POVA 3 meneruskan tradisi POVA series dengan menawarkan baterai berkapasitas besar. HP ini mengandung baterai jumbo 7000 mAh. Tekno menyebut, baterai tersebut mampu membuat si ponsel memutar video streaming di YouTube selama 20 jam non-stop. HP seharga 2 jutaan ini pun tak hanya mengandalkan baterai besarnya. Performa harian dan gaming HP ini mantap berkat SoC Mediatek Helio G88, memori yang besar, dan layar IPS 90Hz. Sebagai ponsel dari keluarga Infinix, POVA 3 juga mewarisi fitur lampu flash pada kamera depan. Samsung kembali menyegarkan produk entry-levelnya dengan merilis Samsung Galaxy A13. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding seri A12. Menariknya, peningkatan yang dihadirkan terinspirasi dari HP Samsung lain yang sukses di pasaran. Sisi desain misalnya, hadir dengan desain minimalis yang cantik. Menengok bagian bodi belakang dan desain kamera, HP entry-level ini mengusung desain mirip Samsung Galaxy S22 Ultra. Desain 4 kamera belakangnya dibuat terpisah tanpa modul sehingga terkesan unik dan mewah. Beranjak ke bagian layar, Samsung menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Tentu dengan layar ini kamu bisa mendapatkan pengalaman melihat foto atau video dengan lebih luas dan detail. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 FebG. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan FebG di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low-light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta rupiah dengan fitur OIS. Spesifikasi lain dari HP ini pun cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya ada layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, SoC Mediatek Helio G80, dan baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 15W. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC Mediatek Helio G96 yang tangguh, berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000 mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33W jadi poin menarik lain HP ini. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6NM. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot mikro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 55G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6nm, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Untuk memainkan Genshin Impact tentu lancar. Namun game yang disebut terakhir tadi memang perlu penyesuaian pengaturan grafis agar frame rate-nya lancar. Sementara itu, perangkat juga akan sangat memanjakan indera visual dengan 90Hz Ultra Smooth Display, meningkatkan kemulusan saat digulir pada antarmuka ataupun saat bermain. Terima kasih telah menonton!